Intro Bahkan sekarang keadaan Ustadz Ilyas pun juga agak terluka gitu jadi Gus yang keadaan sakit melihat Ustadz Ilyas karibnya Ilya ingin Ilyas satu dengan Ufila karena Pak Ridwan sudah miskin Buka Bismillah yuk Pak Bismillah Jika kita senantiasa dari setiap keluar masuk ke nafas kita di hati kita senantiasa bersama dengan Sang Maha Puan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam sahabat-sahabat umilifah ofisial sahabat-sahabat Gyo sahabat-sahabat GIF dan akun-akun sahabat-sahabat dari channel Youtube di kalangan kami perkenalkan kami yang biasa dipanggil Kang Riki di channel Gyo sekarang yang diutus untuk menjadi kameramen baru di tim Gyo dan perkenalkan juga ini namanya Mas Lilo Mas Lilo ini adalah santrinya Kiai Malek yang ingin belajar ilmu hikmah di pesantren Torikul Janah milik Gus Idris pada malam kali ini kami diutus sama Gus Idris sahabat karena beliau lagi sakit beliau lagi menyempurnakan fisiknya kembali dohir batinya sehabis melawan Kuyang kemarin Dukun Kuyang saya diutus untuk memberi pelajaran memberi pelajaran kepada si Dukun yang namanya Rudy yang kemarin apa namanya Kongkali Kong sama si Mbak Fira itu tadi yang agak rasa itu Mas nice dikasih pelajaran karena apa karena Ustadz Ilyas ini bukan hanya sempat kena pengaruh ya bahkan sekarang keadaan Ustadz Ilyas pun juga agak terluka gitu jadi Gus yang keadaan sakit melihat Ustadz Ilyas karibnya mendapatkan ibaratnya musibah seperti itu Gus juga ikut gak terima tapi apalah daya beliau juga masih menjemurnakan kembali dohir batin dari beliau oke sahabat sebelum kita berangkat ke lokasinya Budi itu tadi mari kita bersolawat kepada Rasulullah SAW semoga perjalanan kita yang diutus oleh Gus ini mendapatkan rida dari Allah dan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Allahumma sallam wa barik alaihi wa sallim Mawla ya usah adli wa sallim da'iman abadah ala habibika khayril khal di kolik alaihi wa sallim Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari sahabat Tidak berlama-lama lagi Kita samperin ke lokasinya Pak Rudy itu tadi Ayo, kameramen Eh Pak, permisi Mak, permisi Siapa? Saya utusannya Gus Idris Saya yang kemarin Jadi kameramen Waktu Bapak mempengaruhi Ustadz Ilyas Kok kalian masih gak kapok-kapok aja Kamu santri-santri Gus Idriso? Ya Kamu gak tau Tengah malam begini Saya ini sedang istirahat Kemalam mengganggu Sedang istirahat Saya ingin Mengingatkan jenengan, Pak Apa? Apa yang perlu diingatkan lagi? Sudahlah Hentikan semua Kebiasaan-kebiasaan buruk sampean Saya boleh kesindak Dengan siapa? Hmm Silahkan kalau mau ketemu Monggo binara Mau apa lagi? Akibat Dari perbuatan Bapak kemarin Yang mempengaruhi Ustadz Ilyas Itu sekarang keadaan beliau Mengalami luka dalam Gera-gera perbuatan Bapak Ya Karena dia berusaha berontak Saat aku pengaruhi Agar dia lemas Dan mudah dirayu Oleh Buk Vira Apa tujuan Bapak sebenernya? Kenapa kok sampe tega-teganya Memengkar Memengkar Memengaruhi Pengaruhi Ustadz Ilyas Agar mudah digoda Sama Buk Vira Padahal notabene-nya Buk Vira Itu sudah punya suami Intinya saya ingin Ilyas Bersatu dengan Buk Vira Karena Pak Ridwan sudah miskin Agar Buk Vira Punya kehidupan yang lebih layak Dibayar berapa sih Bapak Sama Buk Vira Hingga sampai sebegitunya Menolong Buk Vira Gak perlu Buk Vira Itu membayar saya Intinya Kalau Buk Vira Mempunyai kehidupan yang layak Saya pasti ikut Merasakan Senang Saya dalam kondisi lemah Karena sudah bertarung Dengan Ustadz Ustadz Dengan santri-santri Curut Jangan-jangan kali ini Santri-santri baru ya Saya bukan santri baru Pak Saya baru lihat Muka-muka kamu Saya bukan santri baru Saya dari Yayasan Tarbiatul Ulumul Hikmah Wal-Uq'id Al-Fatah Dan saya Sangat bertekad Untuk membantu Gus Idris Berserta seluruh tim Dalam menumpas segala Kedaliman Seperti yang Bapak Lakukan Sama aja Itu sama aja Intinya kamu suruhan utusan Dargeo Selain utusan Berarti kamu santrinya Selain utusan Itu juga kemauan saya Untuk mendatangi Bapak Saya ingin tahu Seberapa sih Bagus Bagus Pasti kalian senang Jika kalah Saya kalah Kalian senang Karena kondisi saya Saat ini sudah lemah Habis bertarung Dengan mereka Tapi saya tidak akan Menyerah Sampai mati pun Sampai mati pun Aku tak akan menyerah Allah Mana ini kan Jika kalian menang Bertarung dengan saya Kali ini Itu hina Itu tidak terhormat Karena saya kalah Yang tidak terhormat Sayanya atau Bapaknya Kamu Kan saya menang Pak Semisal saya menang Dari sisi mananya Saya tidak terhormat Karena kondisinya Saya sudah lemah Habis bertarung dengan mereka Kamu memang Mau bertarung dengan saya Kondisi saya Saat itu sudah Pulih-pulih betul Sehat betul Hingga saya Mempunyai ilmu baru Baru kita bertarung Oke Pak Oke Karena saya juga Merasa lagi-lagi Saya malu Pak Jika saya harus Menghadapi orang Yang lagi Dalam keadaan lemah Untuk jenangan Habis ini Minggir dulu Saya ingin mencoba Memberikan Energi kepada Calon lawan saya Supaya Keberadaan Sebelum kita Bertarung Itu dalam keadaan Imbang Siap Jangan khawatir Sekuat-kuat Apapun dukun Sekuat-kuat Apapun Makhluk di dunia ini Gak akan ada Yang mampu Mengalahkan kita Jika kita dekat Dengan Sang Maha Kuat Itu tadi Abis ini Samian menjauh Mungkin Di belakang kameramen Takutnya terjadi Gesekan yang Di luar dugaan Tidak perlu Repot-repot Kamu mengirim Energi ke saya Saya Pasir Masih bisa Meladirin kamu Melayani kamu Udah Gak usah lama-lama lagi Saman ke belakang kamera Aja dulu Berani kan Hoki siap Allah bersama kita Jati kan Bisa khawatir Bismillahirrahmanirrahim Ini saya Ngasih energi Dulu apa anda Tidak perlu Tidak perlu Itu suatu hinaan Jika kamu Memberi saya energi Saya tidak butuh Oke Kas Keluarkan dulu Semua kemampuan Seberapa Saya ingin tahu Lober Keluarkan semuanya Terima kasih telah menonton! 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 Ini pesanku yang terakhir Sampai kapanpun Aku akan menghabiskan kalian cekilah Jika ilmu ku sudah boleh Siap Semoga saja hal itu tidak terjadi Dan semoga saya selalu senantiasa berdoa Semoga Bapak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya Bapak Kami Halo sahabat Biarin Sini Masinillah Masin dulu semangat ya Gini sahabat Mohon maaf sebelumnya Karena kami Dari kemarin kemarin Baru kali ini Tayang di depan kamera Karena sebetulnya Tugas kami Dari Gus itu hanya untuk Kameramen sama Editing Sama editor saja Kami sesungguhnya Bekerja Di belakang kamera Karena ini keadaan Urjan Ini keadaan darurat Gus lagi Kurang enak badan Lagi mengembalikan Kondisinya Ustadz Ilyas terluka Tim Arok pun turun Mau gak mau Gus mengembalikan Gus mengutus saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan yang ketiga Dan yang ketiga Yaitu ilmu hikmah Yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis Serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Harta yang kita cari Pagi, petang, siang, dan malam itu Belum tentu kita nikmati Maka Salah satu investasi akhirat Sampai ke alam barizah kita Adalah pembangunan pondok pesantren Di antaranya yang terpercaya Pembangunan pondok pesantren Tafidrul Quran Torikul Jannah Malang Rekening wakabnya Bank BCA 123 052 7 225 Rekening mandiri 1440 5757 1111 Rekening BRI 05160 1032 763504 Atas nama Muhammad Idrisul Al Marbawi Yayasan Gus Idris Al Marbawi